Assalamualaikum Wr Wb balik lagi di channel Codeners bersama saya Viryo Saputra dan kali ini kita mau cobain untuk trial ya si kelas malam selama satu hari nah banyak banget temen-temen yang nanya ini kadang nanya di sms saya itu detail banget gitu ya di kelas malam itu bakal dapet apa aja sih di temen-temen dimastering html dan juga css nah padahal yang udah ikutan itu ngerasa banget banyak banget manfaatnya ya nah banyak banget yang mungkin dari kalian ragu ya untuk ikutan kursus di Codeners ini mungkin takut kena tipu gitu ya atau mungkin takut materinya tidak sesuai atau mungkin takut materinya terlalu susah untuk kalian oke that's fine gitu ya itu semua wajar saya pun kalau misalkan berada di kondisi kalian saya mungkin akan seperti itu ya tapi yang paling penting adalah disini namanya kita belajar ya kita mencoba ya kita mencoba mencari sesuatu yang baru gitu ya yang ingin kita dapetkan pengalamannya supaya kita jadi lebih baik lagi nanti yang kedepannya nah disini kita langsung aja ya kita langsung aja kita mau coba trial nih ya di hari pertama sebenarnya ngapain sih si kelas malam mastering html dan juga css kita akan belajar tentang anatomi website dulu temen-temen jadi sebelum buat website kalian harus belajar anatomi website dulu kenapa kalian harus tau dulu dong websitenya itu apa kalau gak tau ya nah nanti jadi aneh ya kalian mau buat website tapi kalian gak tau akar website itu seperti apa gitu oke kita langsung aja ya oh iya kebetulan saya juga mau ngabarin alhamdulillah kemarin sudah di css ya untuk .co.id nya jadi kita sudah ada izin usahanya alhamdulillah sudah di css dan sekarang sudah pakai .co.id ya temen-temen ini saya lagi develop mudah-mudahan gak lama developnya jadi nanti materi saya akan coba masukkan kesini semua dan temen-temen bisa daftar nanti dari website ini ya nah sebelum daftar sebelum website ini jadi biayanya akan murah temen-temen ya tapi kalau modulnya udah lengkap dan dimasuk sini gitu ya ini biayanya akan naik beberapa kali lipat kenapa karena kita ada biaya produksi juga ya kita juga ada biaya sewa gitu ya ada biaya server ada biaya sewa cloud gitu ya untuk backupnya jadi macam-macam ya temen-temennya jadi bagi temen-temen yang mungkin mau ikut-ikutan dari sekarang mumpung masih 200 ribuan kalau nanti udah masuk sini semua harganya mungkin bisa sampai setengah jutaan temen-temen ya karena kita memprovide kualitas kita memprovide kualitas bukan asal jadi aja dan yang ikutan kursus di tempat saya kalau misalkan sesinya kurang gitu ya saya tambahin dan itu gratis saya tambahin dan itu gratis kalau misalkan masih banyak yang belum ngerti ya biasanya saya tambahin 1 sesi atau 2 sesi dan itu gratis temen-temen oke bagi yang belum ikutan mau ikutan silahkan nah kita cobain dulu ya mungkin bagi temen-temen ragu gitu ya saya mau coba ah nanti paling gitu-gitu aja isi kursusnya ya gak guna gitu ya oke kita cobain aja saya akan buka whiteboard kemudian disini kita akan sering bermain dengan whiteboard nantinya nah yang mau kita pelajarin disini yang pertama kali mau kita pelajarin adalah tentang anatomi website ya temen-temen ya anatomi website oke anatomi website nah anatomi website ini seperti apa temen-temen ya jadi kita belajar atau kita ngebongkar tentang websitenya terlebih dahulu ya nah jadi saya akan coba bawa kalian ke dribble.com dribble.com ya nanti kalian yang ikutan kelas malam mastering HTML dan CSS saya sekalian dapat untuk rekaman di sesi pertama dan juga rekaman di sesi kedua ya karena kita udah ada sesi kedua dan sekarang masuk ke sesi ketiga gitu ya jadi nanti sesi keempat kelimanya kalian juga akan dapat selama platform kita belum jadi kalau platform kita udah jadi nanti akan beda lagi harganya ya oke kita akan coba lanjut kita akan coba bongkar website nih kita mau cari desain website yang cukup bagus ya kita cari web design oke nah disini misalkan kita lihat ya kita lihat dulu kita copy image seperti ini ya saya coba masukkan ke sini oke ya kita coba klik gambarnya oke saya coba copy lagi ya saya coba perbesar oke kita belajar dengan anatomy website dulu teman-teman ya jadi jangan terlalu terburu-buru dulu karena kalian harus paham konsepnya gak paham konsepnya nanti bisa fatal teman-teman ya kalian cuma tahu buatnya aja tapi nanti kalian sekir kalian disuruh buat dengan desain sendiri kalian akan bingung oke kita coba lihat misalkan yang ini copy image address copy image ya saya coba masukkan ke sini saya akan ambil tiga contoh website aja untuk kita bongkar gitu ya kita belum bermain decodingan masih ke design oke mana lagi ya yang kita mau coba bongkar kita coba lihat dulu ya website 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 kita coba lihat yang ini boleh kita coba lihat copy image address copy image ya nah disini ctrl v kita belajar tentang anatomy website ini teman-teman ya oke nah sekarang kita mau coba bongkar teman-teman ya sebenarnya kalian selama ini kan belajar buat website ya mungkin kalian selama ini belajar juga HTML dan juga CSS tapi masih secara mandiri nih masih kalau bingung yaudah setelah sendiri nah sekarang kita mau cobain gitu ya sebenarnya dalam website profesional itu yang dibutuhin elemen apa aja sih ya kita coba bongkar yang pertama disini kita punya logo itu adalah gambar kemudian ini adalah heading saya mohon maaf kalau tulisannya kurang terlalu jelas ya terus ini adalah link ini gambar lagi ya teman-teman ya terus ini heading lagi ya ini paragraph terus ini link gitu ya nah kalau kita lihat ini kayak gini-gini aja ya gak ada perubahannya ini text text ini bisa jadi paragraph juga yang ini gambar lagi ya nah sekarang kalian mungkin gak pernah belajar kayak gini ya jadi kalian belajar dulu gimana caranya memasukkan heading gimana caranya memasukkan paragraph gimana caranya memasukkan gambar terus buat table terus akhirnya kalian bingung mau buat projectnya mulai dari mana gitu ya padahal yang kita bootin bukan cuma itu teman-teman ya yang kita bootin itu cuma dikit aja sebenarnya untuk buat website profesional nah kita coba lanjutin lagi ya disini kita coba bongkar lagi teman-teman ya kalau kita lihat disini ada apa? ada heading ada apa lagi? ada gambar gitu ya terus ada apa lagi nih? ada link ya ini ada link ada apa lagi? ada heading lagi heading itu apa? heading itu judul ya teman-teman ya judul yang tulisannya besar-besar itu biasanya heading ada apa lagi nih? ada paragraph ya nah ada paragraph ada heading ada link ada gambar ada paragraph ada heading ada link ada paragraph ada heading ada link gitu aja terus-terusan ya dan ada kolom jadi dibuat berkolom-kolom ini ya karena kita goalsnya bisa membuat framework sendiri ya nanti jadi kalian bisa membuat framework sendiri dengan ikut di class mastering HTML dan juga CSS ya nah disini kita coba bongkar lagi untuk yang ketiga kita memastikan gak ada yang salah nih sama yang kita pelajari nanti ya ini gambar ini link ini heading terus ini form wah form baru ketemuin ya dari dua website baru ketemu satu ya form ya jadi sebenarnya form juga gak terlalu penting teman-teman ya form terus apa lagi disini text lagi ya paragraph nah kayak gini ya dari sini kita bisa simpulin teman-teman ya sekarang kalau kita lihat dari ketiga buah website provisional seperti ini ternyata komponen yang paling sering ada atau elemen yang paling sering ada adalah heading ya paragraph gambar link ya teman-teman heading paragraph gambar link kemudian sama satu lagi dibuat secara berkolom-kolom ya ada kolom berarti kalau ada kolom disini juga ada grouping ya nah grouping itu pakai apa pakai div nah contohnya seperti ini ya yang atas ini ini di grouping teman-teman ya nah cara wongkarnya ini biasanya di grouping dengan menggunakan header jadi kita pakai header nah terus di header ini ada apa ada logo ya logo itu pakai apa pakai gambar terus ada apa lagi ada link ya menu ada menu menu itu isinya apa oh menu itu isinya link ya nah terus ada apa lagi nih ada user ya user ada login ada sign up nah disini berarti kita pakainya apa nih teman-teman ya ada user login ada sign up disini berarti pakainya link juga ya walaupun kelihatannya kayak button tapi itu sebenarnya link teman-teman nah dari sini kita tinggal cari tahu aja gimana sih cara buat heading gimana sih cara kita masukin gambar gimana sih cara buat link gimana sih cara buat paragraph gimana sih cara grouping gitu ya jadi dari situ kita bisa buat website profesional teman-teman gak perlu kita pelajarin semua dari situ aja kita udah bisa profesional ya web yang profesional ya kalau gak percaya ini udah bukti teman-teman kalian bisa lihat ya tiga buah website ini ya ini tidak menggunakan yang namanya table tidak digunain ya terus apa lagi teman-teman terus ada yang macem-macem lah ada yang list bahkan list disini digunainya cuma sedikit ya baru yang di bawah sini baru pakai list gitu ya jadi untuk buatnya itu cuma perlu ini aja ya web profesional gak perlu terlalu banyak teman-teman jadi kalian belajar fokus disini dulu sampai jadi layouting templating yang bagus baru kalian fokus ke yang lain yang sekarang kalian lakukan adalah kalian belajarin semuanya tapi ketika kalian belajar buat project kalian bingung kenapa? karena kalian kebanyakan informasi teman-teman itu yang kurang bagusnya jadi kalian bingung ini kalau dikombinasikan dengan ini gimana ya ini kalau misalkan buatnya kayak gini jadinya bakal seperti apa ya dan bahkan lucunya ada dari kalian yang tidak tahu konsepnya secara dasar contoh misalkan ada yang seringkali kalian buat mungkin seperti ini ya ini tag A kalau yang sudah belajar HTML eh di dalamnya ada heading teman-teman ini kalau di kalangan di kalangan provisional kalian akan diketawain teman-teman kenapa? harusnya ini elemen inline ya ini elemen block harusnya elemen inline ini ada di dalam elemen block bukan elemen block yang ada di dalam inline gitu ya jadi seperti itu ada juga yang menjadikan ID sebagai kelas kelas sebagai ID nah itu biasanya di CSS macam-macam pokoknya ada juga yang span dijadiin div gitu ya padahal span itu memang harusnya pakai span gitu ya bukan dijadiin div bukan di display block seperti itu ya nah banyak sekali yang salah dalam pengimplementasian gitu ya yang ujung-ujungnya itu jadi gak semantik nanti webnya dan jadi tidak sesuai fungsi nah makanya kita mau hindariin masalah itu ya nah sekarang kita udah belajar nih kita udah anatomi website kita udah tau website itu apa aja ada heading ada paragraf ada form ada gambar ada link gitu ya nah sekarang cara pakenya gimana gitu ya tadi saya bilang disini contohnya kita contohnya header dulu deh nah si header ini si header ini nah ya si header ini ya header ini dia menggrouping si logo menu dan user ya jadi si header ini nah di dalam si header dia ada logo ada menu ada menu user ya nah berarti berarti kita gampangnya adalah kita mau grouping teman-teman grouping tadi pakai apa pakai div ya berarti kita tinggal kasih div teman-teman selebihnya nanti di dalam div itu ada apa lagi ada div lagi teman-teman ada div dengan nama yang berbeda ya ini juga dengan kelompok yang berbeda ini dengan kelompok yang berbeda seperti itu nah jadi untuk membuat menu seperti ini ini gak terlalu sulit ya teman-teman gak terlalu sulit kalau gak percaya kita cobain oke sekarang buka visual studio code kalian semuanya disini saya akan coba buat index.html ya kemudian saya coba perbesar nih kemudian saya ketikan html.25 nah ini formattingnya gampang banget tinggal ikutin aja html.25 nah terus tadi tadi kita mendapatkan seperti ini ya kita misalkan kita mau buat seperti ini nih logo kemudian mungkin logonya nanti kita pakai text aja kemudian ada menu disini kemudian ada menu disini lagi ya nah disini caranya adalah caranya kita kelompokin dulu ya anatominya dulu ya anatominya websitenya dulu ya nah jadi disini saya akan coba kasih gratis untuk yang buat headernya gitu ya kalau untuk buat keseluruhannya kalian harus masuk kelasnya karena di kelasnya itu di hari pertama kita akan bahas secara secara kompleks tentang si buat hero sectionnya hero sectionnya itu yang ini ya jadi ini namanya hero section gitu ya nah seperti itu sekarang kita akan coba buat nih temennya sesuai dengan anatomi kita si header tadi ya si header tadi di dalamnya ada logo ada menu ada user ya berarti disini kita tinggal buat header kita namain dulu header ya cara penamanya gimana kita pakai kelas titik header gitu ya kemudian kemudian di dalam header itu ada apa aja tadi ada logo ya kemudian ada apa lagi ada menu kemudian ada apa lagi ada user gitu ya nah kita udah jadi tiga ini ya temen-temen ya ada logo menu user gitu ya nah sekarang kita akan cobain ya kita akan cobain untuk bikin menunya gampang banget nah disini kita tinggal pakai misalkan saya mau pakai H3 misalkan ya untuk logonya itu misalkan H3 ini misalkan namanya itu menarik gitu ya menarik oke nah saya akan coba view command palette open with live server nanti dia akan ada seperti ini ya menarik nah sekarang kita tinggal buat untuk menunya ya untuk menunya sendiri tadi di dalam menu ada link ya di dalam menu ada link oke jadi kita buatnya seperti ini jadi kalau buat group seperti ini aja temen-temen ya di dalamnya ada link misalkan ada home nah di kelas nanti kalau kalian mau belajar basicnya ada di kelas basic ya tapi kalau misalkan kalian mau belajar frameworknya ini ada di kelas mastering HTML dan juga CSS gampang banget caranya gampang banget gak usah dibikin pusing kita buat lagi cara membuat link pakai A tekan tab kita buat lagi about gitu ya about nah terus kita buat lagi A contact kita buat lagi A portfolio nah terus di dalam menu kemudian ada lagi sampingnya ada user ya temen-temen ya user itu ada A login kemudian ada A register ya nah sekarang kalau kita lihat dia bentukannya akan kayak gini temen-temen sekarang kita pengen coba pindahin dia ya yang satu dia posisinya di sebelah sini ya yang satunya disini kemudian yang satunya disini nah caranya caranya gimana temen-temen disini kita lihat ya kita lihat nah kalau di kelasnya kalian nanti akan belajar yang namanya sizing ya atau dimension nah tapi disini saya akan coba langsung aja ya dimension itu pixel pixel itu satu titik pada layar komputer temen-temen ya satu titik pada layar komputer sedangkan resolusi yang biasa dipakai untuk resolusi desktop kita pakainya 1200 pixel jadi disini kita pakai aja temen-temen ya 1200 pixel untuk si header nya saya akan taruh style CSS nya disini aja ya karena kalau untuk yang di external itu untuk yang kelas berbayar oke header saya buat seperti ini temen-temen jadi kalau kita mau modifikasi dipanggil aja kelasnya atau panggil aja nama kelopoknya header saya ingin width nya dia 1200 pixel kemudian saya ingin dia posisinya ada di tengah margin kita set 0 auto aja nah ini kalian tahunya kalau dia set margin 0 auto berarti dia akan nge-set elemen kita per tengah seperti ini ya kemudian disini kita akan coba membuat dia seperti ini ya ada di sebelah sini dan ada di sebelah sini nah caranya gimana caranya kita tinggal buat seperti ini temen-temen ya saya akan coba display flex nah jadi kita akan belajar kuncinya langsung temen-temen ya nah jadi nanti dia akan seperti ini oke nah kemudian disini saya akan coba justify content paste between sekarang dia akan seperti ini temen-temen ya sudah mirip tadi ya kemudian saya ingin dia posisinya ada di tengah ya line item saya set center nah sekarang dia sudah ada di tengah sini temen-temen ya nah sudah ada di tengah sini temen-temen ya nah sekarang supaya ini bagus ya temen-temen supaya ini bagus kita akan coba kasih padding nanti padding juga akan belajar temen-temen ya kita kasih padding nah disini kita kasih mana yang kita modifikasi menu ya titik menu kemudian A karena A nya yang mau kita modifikasi kita kasih padding misalkan 10 piksel nah jadi nanti dia akan seperti ini temen-temen ya dia akan ada space ya kemudian supaya dia lebih rapi kita set text decoration nya itu di none ini pola aja temen-temen ya gak perlu diapal yang paling penting kalian ingat aja text decoration set none kemudian color nya kita jadiin dia warnanya hitam black oke ya jadi nanti dia akan seperti ini oke nah sekarang pair kita adalah tinggal yang di login dan juga register nah untuk login dan juga register tadi di apa menunya adalah user ya kita tinggal set titik user nah disini kita tinggal kasih ya user A gitu ya nah kita tinggal kasih hal yang sama seperti ini ya nanti dia akan seperti ini ya home login register dan sekarang supaya cantik saya akan coba tambahkan google font saya akan tambahkan namanya poppins font favorit saya nah oke sekarang saya ambil dari yang tint kemudian extra light light regular medium semi bold dan juga bold saya akan coba copy ctrl c lalu saya coba masukkan ke sini ya lalu disini saya akan coba masukkan ke sini lagi ya ctrl c kemudian saya akan coba masukkan ke sini ya masukkan ke header nya kita header nya ingin berubah nanti dia akan seperti ini teman teman ya lihat menu nya dan kalau untuk bikin menu yang seperti ini gampang banget teman teman ya itu gampang banget saya bilang semuanya gampang banget gak ada yang susah yang paling penting kalian adalah sering belajar aja nah kita warnanya beda sendiri nih kita set warnanya beda teman teman ya untuk yang di user menu A nya warnanya gak black tapi warnanya itu agak sedikit ungu nah kita set aja seperti ini ya gak ada yang susah yang susah itu kalau kalian gak mau belajar ya nah ini dia udah jadi kemudian kita set dia bold ya cara nge set bold nya itu font weight kita set 600 nah dia seperti ini ya login register sekarang saya ingin register nya ini dia punya button seperti ini ya button tadi seperti apa ya seperti ini ada button nya kita tinggal buat teman teman ya caranya gampang banget kita tinggal buat disini tambahin lagi class ya register saya bedain group nya nah disini kita punya user titik user yang mau dimodifikasi user kemudian A titik register ya karena register nya itu nyambung di dalam A ya jadi kalau kalian lihat register nya itu ada di dalam A jadi kita pakai titik nah disini kita tinggal kasih background aja background nya kita kasih misalkan cornflour blue seperti ini cornflour blue kita kecilin seperti ini ya oke nah sekarang kalau kita cek dia udah ada seperti itu ya kita tinggal kasih border radius misalkan 20 piksel nah kalau kita lihat tadi dia akan seperti ini teman teman ya oke kita lihat sekarang hampir mirip ya warnanya kita tinggal kecilin lagi supaya lebih soft lagi dia warnanya sedikit keungguan ya seperti ini kita coba cek nah sudah masuk kita kasih border teman teman ya border 1 piksel 1 piksel kemudian kita set warnanya seperti ini lalu baru kita coba ambil warnanya sedikit keungguan ya nah sekarang harusnya dia akan seperti ini oke sudah jadi ya kita tinggal set kasih padding aja padding atas bawahnya 10 piksel kiri kalahnya 20 piksel oke jadi sekarang dia akan seperti ini cantik teman teman ya menarik queennya ini mungkin kita coba set ya untuk queennya ini dia warnanya beda saya akan coba kasih span disini ya span ya untuk e queennya ini saya kasih span nah seperti ini ya nah e queennya ini saya kasih span disini oke nah sekarang kita tinggal set ya ctrl x saya tinggal bilang disini untuk logonya ya titik logo kemudian h3 kemudian disini saya kasih span ya nah untuk colornya kita tinggal bedain colornya itu kita pakai ini misalkan ya colornya kita pakai ini color oke nah kalau kita lihat dia nanti akan seperti ini ya menarik queennya kayak gini ya warnanya kita bikin shop lagi agak sedikit kelihatan nah sekarang kita lihat oh udah kelihatan ya tinggal sedikit lagi kita geser sedikit lagi teman-teman supaya kelihatan kontrasnya boom dan sekarang kelihatan ya menarik queennya udah berubah jadi logo home about contact portfolionya sudah berubah login register juga sudah berubah nah ini adalah contoh yang ada materi di kelas malam ya jadi kalian dalam waktu sekian menit kalian sudah bisa buat home header ya seperti ini ya atau menu header seperti ini nah bagi kalian yang merasa masih mahal ya 200 ribu itu mahal banget gitu ya nah itu kalian mungkin bisa ambil di tempat lain ya teman-teman ya karena mungkin bagi kalian yang lebih murah dan lebih menarik tapi disini saya tidak mengajarkan kuantiti ya saya mengajarkan kualitas disini ya teman-teman ya bagi teman-teman yang mungkin merasa mau cari yang murah silahkan itu tidak masalah yang kita cari disini orang yang benar-benar serius yang mau belajar yang nantinya hasilnya akan bagus teman-teman ya ketika kalian sehabis belajar disini oke bagi yang mau daftar daftar sekarang tempatnya terbatas space-nya juga terbatas karena saya hanya provide untuk sekarang mungkin saya space-nya 30 orang ya 30 orang space-nya 30 orang ingat 30 orang tadinya harusnya mulainya hari ini ya tapi hari ini karena terlalu banyak pertanyaan dari yang mau kursus daripada pusing kita ya terlalu banyak pertanyaan dan dia juga mungkin merasa ingin ada buktinya dari orang-orang yang bertanya nah jadi kalian bisa lihat ya disini ya inilah contoh materi yang saya coba tawarkan ketika kalian masuk ke mastering HTML juga CSS dan kalau kalian niat yang diada di komennya itu itu bukan orang-orangan ya tapi itu emang murid saya kebetulan kalian juga bisa ikut kelasnya kalau kalian gak percaya dan itu benar-benar ada orang yang sedang belajar itu ikut dari kelas basic sampai dengan kelas JS sekarang jadi kita ada kelas basic kelas JS dan juga kelas mastering HTML dan juga CSS oke bagi teman-teman yang berikutan silahkan biayanya murah cuma 200 ribu rupiah akan naik ketika platform saya sudah berhasil kita coba develop ya jadi setelah platform kita lengkap nanti harga akan naik mungkin jadi antara 300 ribu sampai 500 ribu rupiah oke saya Wersia Petron Dendri mohon maaf jika mungkin ada pesan kata-kata sampai ketemu di video selanjutnya ya teman-teman ya bagi yang berdaftar langsung daftar via WA oke Assalamualaikum Wr. Wb